Halo teman-teman di bagian sebelumnya Aos dibawa ke pengadilan suku naga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama ini setelah perdebatan panas antara sifat angkuhnya melawan ayahnya sendiri akhirnya berujung pada Aos yang difonis hukuman mati Aos yang sudah tidak bisa mengelak dari hukuman mati dibawa ke sebuah puncak gunung tempat ia akan dieksekusi hukuman mati dari para naga adalah dimangsa oleh burung Garuda merah yang memang menjadi makhluk yang paling ditakuti oleh bangsa naga itu sendiri sebelum ditinggal pergi Aos berusaha dalam memprovokasi Ao Yilong agar menyaksikan kematiannya dengan harapan Aos bisa membalikan keadaan namun sayangnya tak semudah itu dengan kejamnya ia malah menusuk Aos dan segera pergi setelah merasakan hawa keberadaan dari Garuda merah di waktu yang bersamaan Aoling Putri Raja Naga Laut Selatan mencoba kabur karena tak ingin dinikahkan dengan Putra Raja Naga Laut Utara namun karena tindakannya sebelumnya yang berani menerobos penjara kini ia dijaga oleh pasukan di bawah perintah ayahnya ketika ia mencoba memberontak dan nyaris bisa melarikan diri sang ayah sudah menyambutnya dengan sebuah tamparan keras ayahnya pun dibuat sangat marah dan memerintahkan pasukannya agar lebih memperketat penjagaan sampai Putra Raja Naga Laut Utara datang kembali ke tempat Aos menjelang detik-detik kematian ia kembali mengingat masa kecilnya dengan seorang teman yang tak lain adalah Yuzong putra dari Raja Naga Gunung Tienyu mereka sering menghabiskan waktu bersama dari segedar bermain sampai menggali potensi Aosul Yuzong merupakan anak yang sangat berbakat di suku naga sekaligus satu-satunya orang yang sama sekali tamamandang rendah Aosul suatu ketika Yuzong menceritakan mengenai Garuda merah yang menjadi musuh terkuat dari suku naga sejak ribuan tahun silam kekuatan dasyat dan pertahanan super kuat membuat Garuda merah sangat ditakuti oleh bangsa naga menurut legenda hanya ada beberapa orang yang bisa mengalahkan monster tersebut yang menjadi pencapaian terbesar bagi kaum naga Yuzong lalu mengungkapkan bahwa suatu hari ia ingin pergi ke tempat itu untuk mengalahkan burung raksasa tersebut yang akan menjadi kebanggaan tertingginya ucapannya tersebut juga memotivasi Aosul agar kelak bisa menjadi lebih kuat dan bisa melakukan hal yang sama namun nampaknya itu hanya akan menjadi mimpi belaka karena sang Garuda merah sudah benar-benar muncul terbang bebas diatasnya dan siap menerekamnya kapan saja meskipun dengan sekuatan naga ia melepaskan kekuatan petirnya namun tetap saja usahanya itu menjadi sia-sia beruntung Auling yang berhasil kabur dari penjagaan ketat ayahnya datang untuk menghancurkan rantai yang mengikat Aosul sebagai gantinya Auling meminta agar Aosul membawanya pergi kemana saja asalkan ia tak bertemu dengan ayahnya lagi lantas mereka berdua pun segera bergegas untuk lari dari tempat berbahaya tersebut sayangnya monster yang mereka hadapi memiliki kecepatan yang luar biasa dengan sekejap ia mampu menghadang mereka Aosul yang sadar tak bisa bergerak lebih cepat dari Garuda merah melarang Auling agar berhenti berlari ia pun berencana memukul untuk mundur monster tersebut lalu mencari kesempatan untuk kabur kita lalu dibawa kembali flashback diperlihatkan Aosul kecil bersama Yuzhong tengah melihat Garuda merah untuk pertama kalinya Yuzhong meminta Aosul agar tak takut karena tak mungkin monster itu bisa menghampirinya turun ke bawah ia juga mengatakan kalau dengan petir merah yang dimiliki Aosul berpotensi besar menjadi sangat kuat yang nantinya bisa ia gunakan untuk menaklukkan Garuda merah semenjak saat itu Aosul selalu memikirkan perkataan dari sahabat baiknya tersebut namun ia merasa pesimis kalau bisa melakukan hal itu mengetahui Aosul yang memiliki keinginan mengalahkan Garuda merah dimanfaatkan oleh anak di akademi yang ingin mencelakainya ia pun membual dengan menunjukkan sebuah bulu burung lalu mengatakan kalau bulu itu ia mencabut dari tubuh Garuda merah kini setelah mendapatkan bulu tersebut ia sudah diakui sebagai naga yang pemberani Aosul yang sangat polos dengan mudahnya mempercayai cerita tersebut melanjutkan cerita bohongnya anak jail itu kemudian mengungkapkan cara ia mendapatkannya yakni saat Fajar Garuda merah akan keluar untuk menikmati sinar matahari pagi lalu tertidur sejenak sehingga saat itulah waktu yang tepat untuk mencabut bulu di tubuhnya malam harinya Aosul pun memutuskan untuk melakukan hal yang sama karena dorongan untuk membuat bangga serta membuktikan dirinya kepada sang ayah anak-anak lain dan juga teman baiknya Yuzhong sebelum Fajar berangkatlah ia ke puncak gunung untuk mencari Garuda merah sementara itu teman-teman jahatnya tertawa puas setelah mengerjai Aosul dengan cerita palsu dan sebuah bulu yang sebenarnya hanya bulu ayam yang disusun sehingga terlihat besar untungnya Auling mendengar pembicaraan mereka lantas ia pun segera memberitahukan masalah ini kepada Yuzhong Aosul yang ingin diakui sebagai naga pemberani mulai panik karena ternyata Garuda merah tidak tertidur justru siap menerkamnya untung saja Yuzhong dengan kekuatan roh naganya datang tepat waktu dan berhasil melepaskan Aosul dari cengkeraman monster tersebut Ia pun memarahi Aosul yang sangat bodoh dengan mempercayai cerita konyol yang mengatakan Garuda merah akan tertidur kemudian ia menyuruh Aosul supaya segera pergi sementara ia akan menjadi pengali perhatian dengan melawan Garuda merah tersebut sendirian dengan kekuatan penuhnya Yuzhong berhasil memukul mundur Garuda merah dan Aosul memiliki kesempatan untuk membawanya lari dari tempat berbahaya tersebut setelah tiba di istana Raja Naga Gunung Tianyu pun sangat shock melihat putranya kembali dengan luka yang sangat parah sementara Aosul yang menceritakan niatnya untuk mengambil bulu Garuda merah benar-benar mendapatkan amukan dari sang ayah karena telah membahayakan putra dari temannya ia pun tak bisa mengontrol emosinya dan berniat membunuh Aosul untung saja Raja Naga Gunung yang Tianyu beserta beberapa prajurit berhasil meredam amarahnya namun walaupun selamat seketika mental Aosul pun benar-benar terguncang mengalami situasi seperti ini kembali ke cerita utama sekuat tenaga Aosul pun mengeluarkan kekuatan petirnya untuk melancarkan serangan namun serangannya tak berefek apapun karena Garuda merah memiliki durability yang sangat besar membuat Aosul sangat kewalahan menghadapi burung Garuda tersebut sampai mereka lengah membuat Aoling nyaris dimangsa oleh Garuda merah seketika Aosul pun bangkit dengan seluruh sisa kekuatannya berhasil melepaskannya serangan kuatnya sejenak memberikannya waktu untuk segera kabur sambil menggandeng tangan Aoling sayangnya tiba-tiba Aosul tak lagi merasakan tangan Aoling dan benar saja karena Aoling telah tertangkap yang kemudian langsung ditelan hidup-hidup oleh sang Garuda merah menyaksikan hal itu membuat Aosul benar-benar terpukul keadaan pun kian memburuk karena tiga monster sekaligus datang mengapungnya sontak emosi Aosul pun memuncak karena telah kehilangan salah satu orang yang sangat ia percaya ia lantas mengamuk dan secara brutal menghajar satu persatu burung tersebut sayangnya itu saja masih belum cukup karena ia harus menghadapi tiga monster itu sekaligus sampai akhirnya ditelan rasa putus asa sebuah kilatan petir terlihat di langit menandakan ada yang datang untuk menyelamatkannya di tempat lain rombongan biksu Tong dalam perjalanannya akan segera tiba di wilayah dari seluman kerbau sebuah tempat hijau yang dipenuhi oleh padang rumput ia menceritakan kepada bailang bahwa klan kerbau adalah salah satu klan seluman terkuat di jalan iblis namun mereka tak memakan manusia dan cenderung lebih ramah diceritakanlah dulu saat perjalanan pertama cupad ke yang lamban secara tak sengaja menyandung salah satu bangsa kerbau yang sedang sekarat ia menunjukkan sebuah gelas berisi minuman yang telah meracuninya namun tak lama setelah itu pasukan kerbau yang dipimpin oleh sang raja kerbau bernama newmoren datang dan mereka pun salah paham dengan menganggap kelompok biksu tonglah yang mencelakai seluman kerbau tersebut pertarungan pun tak terhindarkan raja seluman kerbau sangatlah kuat mengingat ia merupakan salah satu seluman yang disegani di jalan iblis diperlihatkan kekuatan dan kecepatannya mampu mengimbangi sun wukong pertarungan mereka yang mulai memasuki kota menghancurkan beberapa properti disana sampai serangan kuat dari newmoren meruntuhkan sebuah bangunan yang nyaris mencelakai anak-anak di bawahnya untung saja wukong bergerak cepat meninggalkan pertarungan untuk segera melindungi anak-anak tersebut melihat aksi heroik yang dilakukan lawannya membuat emosi raja kerbau pun lebih tenang dan percaya kalau mereka hanyalah salah paham setelah kejadian itu bangsa kerbau pun menjadi lebih ramah kepada kelompok biksu tong bahkan sampai mengingkat persaudaraan dengan mukong yang ia akui kehebatannya singkat cerita bailang dan yang lainnya pun telah sampai di wilayah seluman kerbau akan tetapi yang terlihat sangat nampak berbeda dengan apa yang digambarkan biksu tong sebagai tempat padang rumput karena yang terlihat justru sebuah daerah tandus yang sangat gresang suasana pun semakin memburuk dengan kedatangan sekelompok siluman lebah yang siap menyerang mereka diketahui siluman lebah juga merupakan siluman yang sangat merepotkan di jalan iblis karena terkenal dengan kejam dan selalu melakukan serangan dengan jumlah yang sangat banyak terlihat kelompok biksu tong yang sangat kewalahan karena mereka jelas kalah dari segi jumlah di saat-saat genting bala bantuan pun datang yang merupakan pasukan dari bangsa kerbau dipimpin oleh Perdana Menteri yang bernama duoji bersama-sama akhirnya mereka pun bisa mendesak kawanan siluman lebah tersebut untuk segera pergi setelah pertarungan usai duoji pun mengajak kelompok biksu tong untuk memasuki kota sembari menjelaskan kalau sudah sejak ribuan tahun siluman lebah menjadi musuh bebuyutan dari klan kerbau mereka terus mengacau di wilayahnya dan terkadang sangat menyusahkan karena beberapa dari mereka memiliki racun yang sangat mematikan di sepanjang jalan biksu tong mengamati kalau kondisi dari klan kerbau semakin memprihatinkan ia melihat banyak yang sakit-sakitan sampai bahkan ada yang meninggal namun duoji sama sekali tak mengawatirkan hal tersebut dan menepis pendapat biksu tong dengan mengatakan kalau klan kerbau masih dalam keadaan yang baik-baik saja singkat cerita bertemulah mereka dengan newmoren raja dari bangsa kerbau ia pun sangat senang melihat kawan-kawan lamanya dan segera menjamu mereka meskipun dengan hidangan yang seadanya hal ini tentu semakin memperkuat pendapat biksu tong kalau bangsa kerbau sedang mengalami kondisi yang sangat buruk biksu tong lalu menjelaskan tujuan dari perjalanannya ke barat kali ini adalah untuk mengembalikan api suci namun karena banyak seluman jahat yang sudah mengetahui keberadaan dari api suci biksu tong pun tidak ingin sehingga lebih lama karena dikhawatirkan akan membahayakan klan kerbau menanggapi hal itu newmoren pun sama sekali tak cemas ia meyakinkan kalau wilayahnya akan aman dan siap membantu jika mereka dapat masalah disini pada awalnya Raja kerbau menganggap kalau bailang adalah sunbukong yang sedang menyamar ia lantas mengatakan tak perlu sungkan dan meminta agar kembali saja kewujud aslinya bailang pun menurut untuk menunjukkan wujud aslinya yang jelas bukan sunbukong melainkan adalah jelmaan dari serigala putih biksu tong lalu menjelaskan kalau bailang adalah murid barunya sedangkan sunbukong sudah lama terbunuh dan jiwanya pergi ke alam bawah dengan harapan supaya bisa terlahir kembali mendengar hal itu Raja kerbau pun sangat kecewa karena ia dan sunbukong sudah mengikat persaudaraan selain itu juga ada masalah lain yang sangat ia khawatirkan dahulu ia sangat terpukau melihat kehebatan wukong dan sifat heroiknya lantas ia memperkenalkannya kepada adik perempuannya yang membuat sang adik jatuh hati pada pandangan pertama sayangnya karena masih ada misi yang harus diselesaikan rombohan biksu tong pun segera kabur dari tempat seluman kerbau semenjak saat itu sang adik kerbau pun sangat sedih dan selalu mengurung dirinya di kamar selama berbulan-bulan berharap sunbukong bisa kembali hal ini membuat Raja kerbau menggunakan berbagai cara untuk membujuknya hingga akhirnya ia berbohong dengan menjanjikan kalau wukong pasti akan kembali untuk menikahinya setelah berhasil menyelesaikan misi mengambil kitab suci itu sebabnya ia sangat senang saat tahu rombongan biksu tong datang meskipun pada akhirnya ia sangat kecewa karena sunbukong yang tak bersama mereka lalu sang raja kerbau meminta agar biksu tong bersedia membantunya untuk membujuk sang adik agar merelakan kebergian sunbukong di pihak lain para seluman lebah yang telah kembali ke markasnya melapor kepada sang ratu mengenai kekuatan kelan kerbau yang semakin melemah menjadi kesempatan emas untuk menyerang mereka sekaligus menghisap darah mereka untuk memperkuat pasukan dari seluman lebah mereka juga menjelaskan tentang rombongan biksu tong yang datang membawa api suci benda yang diperebutkan oleh para dewa tentu momen ini tidak akan ia sia-siakan ia pun segera memerintahkan pasukan agar bersiap melakukan serangan kembali ke tempat rombongan biksu tong berita mengenai kedatangannya sudah terdengar di telinga adik seluman kerbau membuatnya sangat senang untuk segera pergi menemui mereka kemunculannya lantas membuat semuanya sangat panik karena kelakuannya yang terkenal sangat barbar ternyata ia tak datang seorang diri diperkenalkanlah kepada biksu tong sosok seluman kerbau kecil yang ia katakan sebagai anaknya bersama sunbukong sontak hal ini membuat semuanya sangat terkejut dan tidak mempercayai hal tersebut terlihat si anak yang pemalu itu memiliki ekor kera yang meyakinkan kalau ia benar-benar anak dari sunbukong kita kemudian dibawa flashback ke 20 tahun yang lalu kala itu raja kerbau mengadakan sebuah pesta minum-minuman bersama sunbukong sembari menceritakan mengenai adik perempuannya raja kerbau kemudian meminta kepada sunbukong agar membujuk sang adik yang selalu mengurung dirinya di kamar karena masalah kepercayaan diri singkat cerita besoknya wukong datang ke tempat adik kerbau yang terdengar suara piring-piring pecah dari kamarnya setelah bertemu adik kerbau malah menutupi wajahnya karena memang ia sangat malu bertemu dengan orang lain dengan sedikit bujukan ia pun menceritakan masalahnya kepada sunbukong yaitu orang-orang selalu takut dan cenderung menjauhi dirinya karena sikapnya yang sangat barbar dan kekuatan yang sangat mengerikan itulah sebabnya ia merasa kurang nyaman ketika berhadapan dengan orang lain wukong pun lantas menasihatinya bahwa lebih baik menjadi diri sendiri daripada harus susah payah menyenangkan orang lain ia kemudian mengajak adik kerbau keluar untuk jalan-jalan dan mengajarinya berbagai cara untuk bersenang-senang beberapa waktu yang mereka habiskan bersama membuat adik kerbau merasa nyaman karena ini adalah kali pertamanya ada orang yang memperlakukannya sangat baik suatu ketika saat sedang bersama mereka sempat diserang oleh sekawanan seluman lebah wukong pun lantas melindungi adik kerbau dan mengalahkan seluman-seluman tersebut hal ini jelas membuat adik kerbau sangat kagum dan diam-diam menyimpan perasaan lebih kepada Sun wukong hingga pada suatu malam ia terlihat sangat gelisah karena ingin segera menyatakan perasaannya ia pun tak ingin menunda lagi mengingat wukong yang akan segera pergi untuk melanjutkan perjalanan tanpa berpikir lebih panjang lagi malam itu juga ia pun memberanikan diri menemui wukong di sebuah padang rumput untuk mengungkapkan isi hatinya sebelum semuanya terlambat ia pun langsung mengatakan semuanya lalu meminta wukong agar tetap bersamanya dan tidak meninggalkan klan kerbau kala itu wukong yang masih tertidur mengigau sehingga mengiakan permintaan dari adik kerbau kini adik kerbau pun merasa sangat kecewa karena wukong yang pergi begitu saja dan tak menepati janjinya walau sudah mendengar cerita itu pakai masih saja tidak percaya karena menurutnya ada yang aneh dengan kisah yang ia ceritakan berbeda dengan shioi yang mendukung adik kerbau karena merasakan penderitaannya sebagai sesama wanita ia pun mengungkapkan penyesalannya telah mengagumi wukong selama ini setelah mengetahui kelakuan bejatnya yang sudah mencapakan adik kerbau biksu tong yang sebenarnya juga masih ragu mendekati anak tersebut dan mendapati bahwa ekor yang menempel itu ternyata ekor palsu ditambah lagi orang tua asli dari sang anak datang dan meminta agar anaknya segera dikembalikan kini semuanya pun sudah jelas bahwa memang sun wukong tak mungkin melakukan hal semacam itu setelah melihat rencananya gagal total adik kerbau pun sontak menunjukkan sifat aslinya dan langsung emosi mengamuk serta mengancam kalau ia tak dipertemukan dengan wukong maka semuanya akan ia bunuh raja kerbau pun lalu meminta maaf atas tindakan adiknya harap dimaklumi karena perasaannya yang sangat dalam kepada sun wukong membuat temperamennya semakin buruk namun bailang malah salvok dengan luka dibahu raja kerbau yang nampaknya bukan luka biasa raja kerbau lalu menceritakan kalau ini adalah luka yang ia dapat dari pertempuran melawan seluman lebah beberapa waktu yang lalu di tengah percakapan mereka para seluman lebah secara mengejutkan datang menyerang demi menghabisi seluruh bangsa kerbau kelanjutannya ada di bagian tujuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati